Halo teman-teman, tetap lagi di video vlog saya Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan memberikan tips dan trik Atau teknik yang lain Tapi saya akan berbagi cerita Saya akan mengobrol dengan salah satu teman saya Yang berasal dari Papua Dan ini dia Isai Nama saya Isai Kita akan mengobrol dulu bagaimana si Isai ini bisa sampai di tempat saya Ayo kita mulai berbicara Halo Isai Halo Pak Kenapa ini nama saya Isai Nama langkahku siapa Isai? Nama langkah saya Isai Sambung Saya dari Perasaan dari Papua Dan saya di sini sekolah Isai Sambung Isai Sambung Kecamatan? Pularek Pularek Kepukatan Jalimo Kepukatan Jalimo Kepukatan Jalimo Saya mengikuti salah satu program Program yaitu program Papua Dan di situ serta siswanya akan seleksi untuk sekolah di Jawa dan di situ saya akan mengolos untuk mengikuti sekolah di Jawa Seleksi di Papua Di Papua Seleksinya di SMP apa? SMP SMP Jadi Isai ini mendapatkan program biasiswa dari pemerintah Papua Dia ikut seleksi biasiswa pada saat SMP Kemudian meneruskan kejenjang pendidikan SMK SMK di Jawa Timur ini Di SMK mana? SMK Negeri 1 Gekir SMK Negeri 1 Gekir Madium Ambil jurusan apa? Jurusan saya TKJ adalah teknik komputer dan jaringan Terus sekarang kelas? Kelas 3 sekarang Kelas 3 Kelas 3 Jadi dia sudah Kelas 3 atau kelas 12 Menjelang ujian akhir Ujian akhir Nah kebetulan Isai ini Satu tahun kemarin dia Prakerin atau PSG di tempat saya Jadi sudah seperti saudara saja Isai ini meskipun dari Papua Mungkin warna kulit pigmentnya hampir sama dengan saya Ini tidak terlalu gelap Mungkin hanya rambunnya saja sedikit membedakan Terus ini saya Kesanmu selama sekolah di Gekir ini gimana? Menurutmu? Ya menurut saya sih Disini saya banyak beradaptasi dengan masyarakat Ataupun secara kursus di sekolah Dengan teman-teman bahkan guru-guru Dan disitu saya banyak dipelajari bagaimana Pengajaran mereka dan menghadapi keseplinan mereka Enak gak sekolah di Jawa? Ya enak Lumayan sih, lumayan form Lumayan form? Ya Yang membedakan apa? Kehidupanmu, sekolahmu saja Sekolahmu di Jawa sama di Papua apa? Oh membedakan sih Kalau di Papua itu Kalau di mengajarkan dari guru-guru itu Mereka jarang masuk Gurunya jarang masuk? Jarang masuk Terus Yang kalau di Jawa Kebanyakan guru-guru setiap jadwal itu mereka masuk Dan bisa mengajar On time, disiplin gitu On time, disiplin ya Terus Kalau di Jawa Ya Makan favoritmu apa? Ya Saya makan favorit sih Itu Apa? Tempe 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 itu paling suka sekali Sama Tempe sama ikan Ikan apa? Ikan seperti mujair itu Hahaha Iwakali berarti Iya Berarti saya ini senangannya tempe harus iwakali Terus Selama kamu di Jawa ini gitu Sekolah terus Kos berarti Iya di Kos Kos Itu yang di BAYI? Di BAYI dari pemerintah semua Semua? Iya Semua gratis berarti ya Jadi biaya pendidikan dan biaya hidupnya itu Ditanggung oleh pemerintah Papua Terus menurutmu Orang-orang yang ada di Jawa ini dimana? Ya orang-orang yang ada di Jawa ini sekarang saya lihat itu Orang rata-rata semua hatinya ramah Gak ada apa-apa Kita damai semua Gitu ya Gitu Oh iya kita saudara gitu tau Kita bersaudara Dibeda-bedakan ya Dibeda-bedakan Terus Kondisi kota yang ada di Jawa dengan di Papua itu bedanya apa? Dimana menurutmu? Kalau kondisi Jawa itu baik sekali Karena bisa memasuki jalan transportasi antara sekabatan dan kota Kalau di Papua banyak yang hutang-hutang makanya kebanyakan ada orang disana itu kebanyakan jalan kaki sampai di kota Jadi kalau di Papua itu jalan itu kurang ya? Kurang Jadi kalau protasnya kurang Jadi kalau kemana-mana banyakan yang jalan kaki Tapi kalau di Jawa itu jalan-jalan enak Di Jawa ini berarti kan tahun 2000 2014 Eh? 2017 atau 2014 Oh kalau lulusnya 2014 dan saya datang ke sini 2017 2017 2017 sampai ini 2020 Sekarang sudah pulang berapa kali ke Papua? Ya saya nggak pulang sama sekali Itu 3 tahun berarti di Jawa terus? 3 tahun jadi di Jawa terus nggak pulang Terus masih bisa omong Jawa apa? Kalau bisa bercakap dengan bahasa Jawa kecuali antara seumuran saya Kalau dengan orang tua Jadi disana saya di minta ke tempat kamu Berarti itu bos Jawa apa? Iya pas saya Antara Nek, bos Jawa yang ada orang itu? Orang isa Ini adalah orang itu Kadang yang bisa di ngerti tapi nggak bisa di jawab Isa, tahu artinya? Iya, tahu Tapi untuk bahasanya nggak bisa Iya, benar Sengkau isa ini apa? Nek, bos Jawa Yes Isanya cuma makan Makan apa bos Jawa ini? makanya makan makan ayo makan terutamanya konco konco adalah teman terus ada lagi belajar adalah sinaw belajar adalah sinaw tidur, turun terus apa lagi mandi ya atus adus ya 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 ternyata saya juga sedikit-sedikit belajar terus ini kan kamu UNBK kalau selesai UNBK lulus rencanamu apa? kalau UNBK lulus nanti saya lagi-lagi perkembangan tinggi rencana ambil di? ambil di di bandung IPB ITB di ITB apa di IPB? IPB mau bertanianmu istitut pertanian bogor ya tapi pasti disitu ada TV juga sudah satu titik cuma itu dinamakan saja Mojang Bandung cantik-cantik ya terus ini nanti kalau kamu sudah sudah selesai sampai kuliah lulus apa rencana ke depan ya saya kalau setelah lulus saya memberikan pemahaman bagi masyarakat Isara dan saya ingin membangun kamu halaman secara khusus oke sip oke demikian ngobrol singkat saya dengan Isai temen saya dari Papua sudah saya anggap sebagai adik oke dia sedang menempuh ilmu di Jawa mudah-mudahan dia diberi kelancaran dan nanti ilmunya bermanfaat untuk membangun Papua dan perlu yang diketahui siapapun yang ada di Jawa apakah dia dari Papua atau dari manapun kita adalah tetap oke sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya terima kasih